Aduh saya maaf kadang mata kadang saya yang gagak melek AAH KATO Woi 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 Ah sorry ya guys aku tadi kelihatan nenek AAH KATO AAH KATO GATEL BANGET Ayo lanjut Mampu yang bikin gatel ya Jawaban saya bikin gatel Ya maaf Ya lanjut lanjut Ya ada yang ngaku jadi fans Jekma jadi dia bela-belain bawa buku Jekma ya Bawa buku Jekma Bukan ditanda-tanda ditempelin ke muka saya Ditempelin ke muka saya Ini maksudnya apa orangnya Tadi saya gak engeh gitu kan Lihat orang ini apa sih buku apa sih Loh kok ada foto Gue Ini milih Masa orang kampung ngomongnya gue Ah bohong nih Saya kan udah berapa bohong nih Sebulan itu udah Sebulan itu udah Sebulan itu udah Udah kena semua orang kota tuh terkontaminasi Terkontaminasi Semua kalian gini Kacar-kacar itu Gelih dah kacar lagi Kacar-kacar itu udah Saya dikulam diajar kacar Soalnya Kalo kacar kan bisa diadungin Kayak kacar Burung kacar Gacar banget Gacar banget Apa bener itu Ya sebentar dulu Saya kan dari sana ya Dari kampungnya Endorse itu Endorse itu semacam Ngiklanik gitu sih Yang iklan Yang iklan yang sering banyak di Tipi-tipi Ya Intinya Si brand ini pengen Menggunakan jasa Si Endorse Anda itu influencer Bukan Influencer Yang iklan Siapa sih Cantai Jangan pake pulang Ya Pokoknya intinya Si brand toko buku online ini Dengar-dengar pengen Pake jasa Bang Jack ini Buat ngiklanin produk mereka Bener Ya Ya Si Apa Saya sih baru denger ya Baru denger Dan belum dari Ini kan yang berbicara kan Orang yang keempat Oh waduh Kalau yang jual-jualan Gio-gio Biasanya tuh Orang kalau ini kan Baru orang kedua bang Orang ketiga ini Bisa ada orang keempat Coba kan Iya kan Orang pendeng banyak yang ngomongin Yang ngomongin Ini ngomong Ini ngomong Jadi yang benerannya yang siapa Iya Kalau secara via WhatsAppnya Saya lihat screenshotnya doang Gitu kan Tapi screenshot Paputut Iya Screenshotnya Paputut Gitu kan Jadi ada kabarnya seperti itu Gitu kan Cetek gimana? Tolong Buat iklan Harbonas Dipake Jack Ya Allah Orang kampung Jadi terpenuh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nah seandainya nih bang Ya seandainya nih bang Ya seandainya nih bang Jika wacana-wacana tersebut terwujud Perasaan apa gimana? Dan apa tindakan dari abang? Apa yang bakal abang lakuin? Saya sih cukup bersyukur Saya cukup bersyukur Kalau ada penawaran seperti itu Saya bener-bener Alhamdulillah ya Alhamdulillah segala rahmat bagi Allah Gitu kan Saya berterima kasih Oh sorry sorry Maksudnya abang bersyukur tuh Emang ada duitnya? Itu dia Kalau masalah duitnya Saya kan belum berbicara Woi Itu kan berbicaranya saya terkenal dulu Mungkin berbicara bapak ini Supaya saya terkenal dulu Baru berbicara Kalau lu udah berbicara Kalau lu udah berbicara berarti Suiting Ah berarti nih cerita dari Abang dari bawah sampai sekarang sukses sekarang Coba ceritain dong Saya jadi gini Saya mengenal di Saya sebutkan brandnya Kalau jangan dia Kalau jangan Saya kerja sama sama PH ya Salah satu PH PH apa sih kok tau-tauan PH? PH apa sih kok tau-tauan PH? Produksin host Produksin host Produksin host Produksin host Saya diajak itu Pertama shooting gitu ya Pertama shooting itu Jadi ya Pesuruh lah saya Bansur Bansur Bansuruhan Jadi kata-katainnya Dari situlah saya Ikut shooting gitu kan Jadi kru Kru itu ya bagian PO Kalau kita main Cerew Yang jaga lampu Pembantu Ya kalau kita mah ya Pembantu lah di jalan gitu kan Jadi Buat di shooting Buat yang nyediain minuman gitu kan Nyediain minuman Makanannya Gitu kan Semua gitu kan Nah kebetulan ini Pengalaman saya waktu shooting di Jadi Jadi kru ya bukan shooting Kalau kru mah gitu kan Keren banget gitu kan Jadi Tukang suruh lah Tukang suruh Saya dipilm gitu kan Suruh bikin kopi Suruh bikin apal Segala macu gitu kan Ya penting Jangan suruh bikin yang lain lah Jadi Jadi di Madura itu Saya shooting di ladang garam gitu kan Dan ada salah satu produser Manggil saya Saya lari Jauh Pake Si produser ini Pake toa Toa mini Dipanggil Dipanggil Di Udah Udah gitu aja nih Ada lagi muncul cerita nggak sih udah gitu aja gue kasih motivasi lah buat motivasi later jadi saya seorang dipstriknya gitu buat Cirindo alternatif buat fans namain Cirindo Palace tetap apa ya segala sesuatu butuh semua perjuangan dan kesabaran jadi proses semuanya tidak bisa melewati dengan proses harus melalui proses dan perjalanan lebih panjang dan tahulah berangkatnya dari mana dan hasilnya kemana yang jelas hasilnya ada dan berangkatnya dari kampung selama ini ku sabar selama ini ku sabar ku sabar masi hatiku selalu gak tampan kini ku tak bisa tak bisa lagi yaudah gue nending kempet gue nyak nyong dan ini bintang tambah kita Jackmi kita pamit assalamualaikum assalamualaikum sampai ketemu lagi ya warahmatullahi mungkin dengan bang Jackmi kita harus butuh satu penyegar ya perempuan gitu mungkin yang bisa mumpet si Jackmi nya masa lu si Jackmi Jackmi nya iya lu mumpet di bawah pake wet pake wet ya bukan Jackmi dong ingetan si Jun ngomong buat penyegar ga ya nah Jun, tadi ya setelah kita ngobrol-ngobrol sama Jackmi yang cukup memotivasi jadi kita butuh penyegar butuh yang agak gimana gitu enak dipandang enak di jangan dong itu tip aja ga boleh jadi kayak gue mock juga sih sebenernya video gue berdua malu itu kan butuh sosok itu sosok hawa mungkin buat kalian nih ada yang request gitu collapse dengan siapa yang pengen gabung sama kita tapi secara-cara cantik kalau mukanya kayak pinggiran cili itu muka selain cantik ga kira-kira smart smart ya kita kasih contoh lah sampel lah ya kan ada kita udah menemukan satu perempuan yang lolos uji quality nih iya Allah dia masih puan apa-apa nih nah pokoknya sampelnya kayak begini lah buat kalian yang minat buat gabung ngobrol-ngobrol santai sama kita perempuan-perempuan cantik gitu kan bisa langsung kontak aja lah bagi cerendalternatif lah linknya ada di bawah ya kan udah gitu aja Jun ya boleh sih jangan lupa follow instagram kita gue abaw.exe gue Jun Mukti ini siapa perempuan? dan follow IG-nya Siluman Buaya ini IG-nya apa bang? kita tau dong eh siya lu pokoknya linknya semua IG ada di bawah ya kan oke oh iya IG cerendal alternatif jangan lupa di follow kita taro bawah ya di follow oke Assalamualaikum bye apa kau dengar suara angin yang berhembut di muka bumi bangkit kenangan di masa lalu apakah yang berada di sana di ujung awan yang berarah ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini selamat jalanan selamat jalanan jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah percayalah kemudian gejolak kemudian gejolak dalam dana kan jadi kekuatan suara langkahmu yang tengah berlari kencang sendirikan ku cari di tengah angin ini Terima kasih.